Sebanyak 5 sekolah di Kota Madiun mendapatkan anggaran rehabilitasi bangunan sekolah. Komisi 1 DPRD Kota Madiun mengingatkan kepada Dinas Pendidikan maupun Rekanan untuk memperhatikan kualitas bangunan. Komisi 1 DPRD Kota Madiun melakukan peninjauan terhadap progres bangunan di SD Negeri 02 Nambangan Kidul. Dalam peninjauan ini didampingi tim PPK dari Dinas Pendidikan Kota Madiun. Dewan meminta agar Rekanan Proyek untuk memperhatikan kualitas bangunan. Hari Santoso, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Madiun mengatakan, pihaknya meminta Dinas Pendidikan untuk memonitor progres pengerjaan. Jangan sampai kualitas bangunan tidak sesuai kontrak. Selain itu, progres pengerjaan harus disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan. Jelas S&D 9 dan SD Nambangan Kidul 2. Yang S&D 9 merupakan salah satu anggaran dari Pemerintah Pusat, JAKA, yang ini tadi sudah di S&D 1, itu terdapat progresnya plus dari skedul, dari rencana. Saya harapkan dari pelaksanaan dan pendidikan tetap terus aktif di lapangan untuk memantau pekerjaan, terutama mengingatkan para pekerjaan untuk menggunakan APD. Sementara itu Sugianto, PPK proyek mengatakan setiap pekan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap progres pengerjaan di lima sekolah yang menerima rehab tahun ini. Pihaknya juga menekankan kepada rekanan untuk memperhatikan kualitas bangunan. Proyek ini rata-rata proyeknya plus, jadi setiap dua minggu sekali pada hari selasa kita evaluasi, yaitu perkembangan perkembangan minggunya selalu kita monitor, termasuk kualitas, termasuk kualitas, dan sebagainya selalu kita monitor. Untuk diketahui sebanyak lima sekolah menerima rehab tahun ini, diantaranya SMP Negeri 9 Madiun dengan nilai anggaran kontrak Rp 864,9 juta, SMP Negeri 11 Madiun Rp 1,9 miliar, SD Negeri 02 Josenan Rp 520,4 juta, SD Negeri 03 Nambangan Kidul Rp 1,2 miliar, dan SD Negeri 02 Nambangan Kidul Rp 782,7 rupiah.